Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusah buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di hesibon, dekat pintu gerbang Batrabim. Hidumu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidumu seperti buah apel. Kata-katamu, manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari, kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur, dan melihat, apakah pohon anggur sudah berkuncuk? Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Disanalah, aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudain. Dekat pintu kita, ada pelbagai buah-buah yang lezat. Yang telah lama, dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Terima kasih telah menonton!